Saudara truk pengolah semen tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sepeda motor dan rumah warga di Jalan Raya Madiun Solo, Kecamatan Jiwan, Senin Malam. Akibatnya dua orang merupakan ibu dan anak meninggal di lokasi kejadian. Truk pengolah semen ini berhenti setelah menabrak rumah warga di Jalan Raya Madiun Solo, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Senin Malam. Sedangkan dua orang wanita, ibu dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi oleh polisi. Kecelakaan ini bermula ketika truk melaju dari arah barat menuju ke timur. Diduga hilang kendali, truk tiba-tiba oleng ke kanan menabrak median jalan. Naas dari arah berlawanan melaju sepeda motor metik yang dikendarai dua orang wanita yang merupakan ibu dan anak warga Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan. Jarak yang sudah dekat membuat kedua pengendara motor turut tertabrak truk hingga meninggal dunia. Tak sampai di situ, truk yang terus melaju juga menabrak pohon di tepi jalan, serta menabrak bengkel dan rumah warga. Selain mengakibatkan dua korban meninggal dunia, dua orang yang berada di rumah juga dilaporkan mengalami luka-luka. Sedangkan empat sepeda motor dan satu mobil yang ada di teras rumah turut mengalami kerusakan akibat tertabrak truk yang hilang kendali. Ini untuk truk polonnya itu dari arah barat, kemudian nabrak median jalan dan menabrak pengendara sepeda motor. Setelah itu truk polonnya juga menabrak ke arah lupa warga. Untuk korban sendiri, Dan? Untuk korban ada empat orang, dua meninggal, yang dua lagi luka-luka, tadi dikasihnya patah. Untuk saat ini posisinya di rumah sakit Sudono. Dua korban meninggal dunia dan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan sopir truk bernama Mantep Sudarsono warga Balere Jomadiun telah diamankan. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Sementara arus lalu lintas juga dialihkan ke jalur lain selama proses evakuasi berlangsung.